Pemirsa polisi menetapkan J.W. Sopir Bus Sasalia Indah yang mengalami kecelakaan di kilometer 370 Tol Semarang Batang sebagai tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara, pemeriksaan saksi, serta bukti-bukti, Polda Jawa Tengah menetapkan J.W. sebagai tersangka. Di relantas, Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa penetapan J.W. sebagai tersangka atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dan menewaskan tujuh orang. Sopir Bus tersebut dijerat dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan maksimal hukuman penjara 6 tahun. Sementara itu untuk seluruh korban meninggal dunia telah dipulangkan ke keluarganya untuk dimakankan. Hari ini telah ditetapkan tersangka sodara J.W. pengemudi Sopir Bus tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah. Kami, Tores Batang khususnya, telah melakukan gelar perkara. Pemeriksaan Saramalaton dilaksanakan gelar perkara tadi malam. Dari hasil gelar perkara, baik dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sebanyak tujuh orang, kemudian hasil olah TKP, maka patut untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Berkas perkara, kemudian surat perintah penangkapan, penahanan, dan SPDP sudah dilangkisi memang oleh Pores Batang. Nanti akan dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan, sehingga sampai saat ini proses penyidikan akan terus berlanjut. Akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli terkait dengan kelayakan bus, kemudian saksi ahli dari ATPM, termasuk dari pihak pengurus PO. Ini juga akan kita undang, kita mintain keterangan semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.